Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semua Semoga sehat selalu dan semoga senantiasa Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Ketemu lagi dengan Miss U'ud Sekarang kita coba latihan Untuk menghafalkan surat Al-Invitor Ayat 11 dan ayat 12 Kita awali dengan membaca ta'awud Dan basmalah terlebih dahulu ya nak ya Kemudian Miss U'ud akan bacakan surat Al-Invitor Ayat 11 sebanyak 2 kali Silahkan anak-anak perhatikan mulutnya Miss U'ud ya nak ya Ki-ro-mang-ka-ti-bin Ki-ro-mang-ka-ti-bin Oke selanjutnya Miss U'ud akan bagi ayat tersebut Menjadi 2 bagian Masing-masing bagian Miss U'ud akan contohkan Sebanyak 3 kali Silahkan anak-anak perhatikan mulutnya Miss U'ud ya nak ya Ki-ro-mang-ka-ti-bin Ki-ro-mang-ka-ti-bin Silahkan anak-anak ulangi bagian tersebut Sebanyak 3 atau 5 kali Pastikan bagian tadi sudah dihafal Oke kita lanjutkan ke bagian berikutnya ya nak ya Miss U'ud akan contohkan sebanyak 3 kali Kat-ti-bin 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 Silahkan anak-anak ulangi bagian tadi Sebanyak 3 atau 5 kali Pastikan bagian tersebut sudah dihafal Sekarang kita coba gabungkan bagian tersebut ya nak ya Kita baca surat Al-Infitor ayat 11 ini secara utuh Miss U'ud akan contohkan sebanyak 2 kali Silahkan anak-anak perhatikan mulutnya Miss U'ud ya nak ya Ki-ro-mang-ka-ti-bin Ki-ro-mang-ka-ti-bin Silahkan anak-anak ulangi ayat 11 ini Sebanyak 3 atau 5 kali Pastikan ayat 11 ini sudah dihafal Kita lanjutkan ya nak ya Kita lanjutkan ke ayat 12 Miss U'ud akan bacakan ayat 12 sebanyak 2 kali Silahkan anak-anak perhatikan mulutnya Miss U'ud ya nak ya Kemudian Miss U'ud akan bagi ayat tersebut menjadi 2 bagian Masing-masing bagian Miss U'ud akan contohkan sebanyak 3 kali Silahkan anak-anak perhatikan mulutnya Miss U'ud ya nak ya Silahkan anak-anak ulangi bagian tadi sebanyak 3 atau 5 kali Pastikan bagian tadi sudah dihafal Kita lanjutkan ke bagian berikutnya Miss U'ud akan contohkan sebanyak 3 kali Silahkan anak-anak ulangi bagian tadi sebanyak 3 atau 5 kali Pastikan bagian tadi sudah dihafal Sekarang kita gabungkan 2 bagian tadi Kita baca secara utuh Miss U'ud akan contohkan sebanyak 2 kali Ya'lamu nama taf'alun Ya'lamu nama taf'alun Silahkan anak-anak ulangi ayat 12 ini Sebanyak 3 atau 5 kali Pastikan ayat 12 ini sudah dihafal Kemudian kita coba hafalkan ayat 11 dan ayat 12 Kita baca 2 ayat ini secara keseluruhan Miss U'ud akan contohkan sebanyak 2 kali Silahkan diperhatikan ya nak ya Silahkan anak-anak ulangi Kedua ayat tersebut sebanyak 3 atau 5 kali Pastikan 2 ayat ini sudah dihafal Sekian dari Miss U'ud Semoga bisa membantu kalian dalam Menghafalkan surat Al-Infitor ayat 11 dan ayat 12 Miss U'ud akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton